hai oke oke jadi di video kali ini disini kita bakal bahas untuk update fc24 ya Viva 16 mutfc24 di tema Indonesia dan ini kalau kalian nanya bang itu kan untuk template-nya masih sama seperti FC yang kemarin nah betul ya teman-teman untuk template sebetulnya memang betul ini untuk menggunakan versi fc24 cuman yang membedakan untuk versi ini temanya berbalut dengan background timnas Indonesia serta sudah ready untuk tim Indonesia teman-teman karena untuk versi sebelumnya kan belum masuk Nah sekarang kita bahas dulu untuk yang pertama di bagian quick up ataupun mode turnamennya yang kalian nanyain terus ya itu ada mode apa aja dan jadi untuk turnamennya ini ready di tiga turnamen ya kayak apa Champions League Europa League sama FIFA World Cup di edisi Qatar 2022 kayak gitu dan ini untuk turnamennya bisa kalian mainkan seperti biasa dan ini sudah update teman-teman Oke sekarang karena kita ini pembahasannya mutilas Indonesia di sini sudah update squad yang terbaru jadi kita langsung kita gas kena aja coba kick off dan si bakal gue coba cari dulu untuk timnas indonesianya ya Oke jadi sini gua bakal coba big match untuk timnas lawan Argentina teman-teman dan sini sebelum kita masuk ke bagian ingame kita bakal cek dulu untuk bagian update squadnya ya jadi untuk update squad timnas indonesianya di sini kayak biasa ini sudah update yang terbaru untuk keeper ada Nadio terus Rizky Ridho makbalam Elkan Bagot terus Pratama Arhan terus Marco markloke terus Marcelino Ramdhani Sayuri Sananta dan untuk pergantian pemainnya di sini cukup banyak teman-teman sudah ada Evan Dimas Irfan Jaya Ego Egy Maulana Fikri Jordi Ahmad terus disini ada Lily Pali juga jadi mengkustom dengan versi timnas yang lama terus ini ada Sandy Wars juga jadi sini bakal gue coba testing untuk struits ya di sini bakal gue masukin ini kayak Witan kita masukin aja Witan sini terus untuk striker kita coba pakai struits aja karena Sananta kita cadangin aja dulu co Terus Gambu Aya kita ganti van Jenner terus disini untuk sebelah kiri ini juga ada Ronaldo kuat teh masuk di timnasin senior teman-teman terus sebelah kirinya kita masukin siapa ya si Egy kali ya Egy jangan-jangan disini juga udah ada Dewa Engga Dimas Derajat kita masukin disini kita masukin disini ganti Nah terus untuk perhatian nama juga udah masuk nah ini berarti nama ya kembali kiri teman-teman terus abimanyu kita ganti aja si Egy terus skippernya biarin aja Dewa Engga kita masukin disini nah kayak gitu Nah jadi untuk tim nasi kurang lebih kayak gini update sekuatnya yang terbaru disini gue pakai Ramdhani struits Wirtan Sulaiman Marcelino Markloh Kambuaya Pratama Arahan Rakan Pagot Ridho Pangkualam sama Sinadeo ya di sini untuk ram 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 ramdhani ya itu gua coba ganti si Egy deh nah kayak gini aja coba dulu untuk formation-nya ya kayak biasa sih ini bisa diganti-ganti teman-teman cuman gua bakal coba pakai yang seperti ini aja 433 kita back terus untuk settingannya disini untuk update yang terbaru disini ready untuk cuaca ya jadi kalian bisa menggunakan cuaca sesuai dengan keinginan kalian kan temen-temen jadi kayak salju kayak gitu terus cerah dengan kondisi siang ya siang hari terus hujan kayak gitu terus dingin terus dance vlog Little Fox Sunny random nah disini bakal gua coba pakai winter jadi winter itu dengan kondisi cuaca cerai ya terus untuk durasi kayak biasa gua pakai durasi satu menit aja untuk difficulty ataupun levelnya ya pakai aja sesuai keinginan kalian lah kalian pengen pakai level berapa terus untuk bagian kontrol disini kalian perhatiin aja virtual button possession pakai bottom terus mode klasiknya pakai klasik ya jangan pakai free terus untuk skill move kalau kalian nanya ataupun kalian pengen suka lebih mengaktifkan skill move tombol skill ya itu silahkan diaktifkan tombol yang skill move ini terus untuk audio jangan lupa kalian di non-aktifkan eh maaf nih di non-aktifkan musik dan spasinya ini ataupun komentatornya silahkan diaktifkan sampai 10 biar gede nah cuman yang menariknya untuk render resolution nya untuk versi ini ready hingga 1080p karena untuk ke edisi yang sebelumnya sempat gua share itu belum ready ya Oke kita langsung aja gas ken kita masuk ke squad yang masih Argentinanya dulu ya untuk timnas Argentina disini Messi Martinez Angel y Maria Enzo Paredes de Paul Otamendi dan ini untuk squad update yang baru juga terus sisi Alvarez sudah ada juga kayak gitu jadi udah yang terbaru semua temen-temennya Garnacho Nah disini gua coba Garnacho kita taruh disini deh ganti GK backnya Lissandro kita ganti Otamendi udah terlalu lama coba terlalu jadul terus disini Garnacho kita coba ganti di Maria kali ya Nah kayak gitu loh ya Oke kita gas ken sip dan langsung aja teman-teman kita testing Nah disini kalian bisa menggunakan gamepad juga kalau kalian lebih nyaman ya main pakai gamepad dan silahkan di setting-setting aja terus pilih continue untuk jersey disini update sekuat yang baru sih menurut gue cuman jadi silahkan aja kalian custom-custom aja ataupun pilih lah ya kita langsung gas ken aja continue dan tinggal tungguin aja masuk ke dalam ingame ya temen-temen Oke jadi disini gue sudah masuk ke dalam ingame-nya dan ini karena edisi FC24 juga jadi gua akan custom juga dengan menggunakan intro formation-nya dengan FC24 temen-temen jadi kalian bisa lihat disini sebetulnya untuk update sekuatnya itu udah yang baru dan juga update jersinya sebetulnya untuk seluruh tim itu udah yang baru semua ya Nah kayak gitu cuman untuk tim nasinya ini untuk diarisinya sendiri masih di edisi di 2022-2023 teman-teman sebelumnya tadi udah sempat gua custom dengan update-an transfer dan juga jersey cuman pada saat gua coba mainin ternyata kurang maksimal walau jadi jersey yang terbarunya di timnas tapi yang lainnya malah nggak baru jadi gua korbanin untuk jersey timnasnya aja selebihnya ya karena untuk update sekuatnya masih untuk yang terbaru jadi menurut gua sih ya ada kelebihan dan ada kekurangan lah ya Nah ini untuk intro formation-nya starting eleven dari timnas Indonesia struis tulaiman dan tampilannya menggunakan FC24 ya karena memang seperti yang tadi gue jelasin temanya masih di FC24 temen-temen jadi nanti mungkin bakal ada tahapan-tahapannya ya versi-versi berikutnya yang bakal gue coba kalau kalian memang pengen lebih nyata gitu temen-temennya di intro formation-nya Bang ganti aja ke timnas Indonesia kayak di FIFA 23 diganti aja Nah kita coba langsung aja kiko bawa pertama Nah jadi ini untuk grafiknya lebih enak sih karena untuk di FIFA 23 yang kemarin gua share belum terlalu tajam seperti ini temen-temen ya nice harus kita membuah ya langsung aja crossing lepas offset loh gila sih jadi untuk grafik baru disini radarnya juga on temen-temen cuman untuk bagian apa namanya untuk kamera ya kembali lagi sih kepinginan kalian ya kalian pengen pakai kub kayak gua atau mungkin broadcast lebih realistis kayak di TV kayak gitu ya terserah nice untuk tekstur lapangannya lebih hidup ya garisnya lebih muncul gitu temen-temen nggak terlalu kayak di versi kemarin kayak terlalu kayak RAM pun sintetis banget kalau ini lebih ini apa lebih timbul gitu kita bakal coba ganti pemain nah ya nanti ya nice good oke jadi kiko bawa pertama mungkin kurang lebih kayak gini adboardnya masih customer dengan beberapa sponsor lain lah ya kita lanjut ke babak yang kedua aja lah ya ya ini udah update sepatu juga ya nice kardinan kembuai ya surabutan lah dikit coba crossing oh gila yang beri ketawain loh komentatornya dia udah update rating juga ya jadi untuk statistik pemainnya juga yang baru jadi ya lebih mainnya tuh lebih enak aja lebih kayak asli gitu nggak badak-badakan gitu cok good egi maulana pikri anjay coba crossing dikit oper dikit alah oke lah mungkin kurang lebih kayak gini aja lah ya temen-temennya untuk update pembahasan di edisi di tim nasi Indonesia FIFA 16 mod FC2